Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak bosan-bosannya tetap terus semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Kompetensi dasar yang akan ibu jelaskan hari ini adalah kompetensi dasar pengetahuan 3.18 menerapkan pencatatan utang wesel jangka panjang dan KD Keterampilan 4.18 melakukan pencatatan utang wesel jangka panjang. Tujuan dari pembelajaran menganalisis utang wesel jangka panjang dan melakukan pencatatan utang wesel jangka panjang. Yang pertama ibu akan menjelaskan tentang pengetahuannya terlebih dahulu yaitu menerapkan pencatatan utang wesel jangka panjang. Pengertian utang usaha atau utang dagang account payable adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa, cara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Dalam akutansi, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa, aktifas sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk dalam surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan masih banyak lagi. Perbedaan hutang dan piutang Untuk mengetahui perbedaan antara piutang dan hutang, kita bisa melihat dari definisinya secara sederhana. Dalam KKBI, hutang atau hutang yaitu uang yang dipinjam dari orang atau pihak lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Perbedaan lainnya antara hutang dan piutang yaitu pemilik piutang disebut kreditur. Sedangkan pemilik hutang disebut debitur. Dalam pembukuan atau akutansi piutang adalah termasuk aktifa lancar. Sedangkan hutang termasuk di dalam beban, yaitu pasifa yang keberadaannya mengurangi aktifa. Saat menerima piutang, biasanya ada penerimaan tambahan yang disebut dengan bunga piutang. Sedangkan membayar hutang, biasanya ada tambahan beban yang disebut dengan beban bunga. Jenis-jenis hutang ada dua. Satu, jangka panjang. Dan yang kedua adalah hutang jangka pendek. Dan yang akan kita bahas adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lebih lama. Nah, biasanya dalam satu periode akutansi atau bahkan lebih lama, keuntungan dari hutang ini yaitu suatu usaha dapat meningkatkan nilai aset. Baik dalam bentuk investasi maupun pembelian aset bergerak dan tidak bergerak. Dan keuntungan dalam pelaporan lapangan keuangan pada periode tersebut, serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat. Biasanya hutang jangka panjang juga bisa timbul karena pembelian aset juga. Seperti pembelian kendaraan perusahaan, tanah, gedung, gudang. Hutang jangka pendek, dia memiliki waktu temponya kurang dari satu tahun. Contoh hutang jangka pendek, ada hutang dagang, hutang jasa, dividen, hutang biaya, pendapatan diterima di muka, dan hutang weser. Jenis hutang jangka panjang, ada tiga. Yang pertama, hutang hipotik. Yang kedua, hutang jangka panjang. Dan yang ketiga adalah hutang obligasi. Apa itu hutang hipotik? Hutang hipotik adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebut kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan. Misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjamannya pada waktunya, maka pemberian pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman hipotik biasanya diambil jika ada dana yang diperlukan dapat dipinjam dari satu sumber. Misalnya mengambil pinjaman dari suatu bank tertentu. Apa itu hutang wesel jangka panjang? Adalah berjangka waktu minimal 30 hari. Biasanya wesel jangka panjang ini ditarik antara 60 hari sampai 90 hari setelah wesel tersebut diterbitkan. Yang ketiga, hutang obligasi. Apa itu hutang obligasi? Hutang obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemedang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang. Beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek harus diselesaikan sesuai kesepakatan dan tepat pada waktunya. Hal ini untuk membuktikan bagi pihak luar bahwa perusahaan mampu menyelesaikan kewajiban. Tentunya membangkut juga bagi perusahaan jika ingin menghutang kembali di kemudian hari. Semakin baik perusahaan dalam membayar hutang, semakin mudah melakukan pinjaman di waktu berikutnya. Ciri-ciri hutang, ciri-ciri hutang jangka panjang, tanggal jatuh temponya kurang lebih dalam satu periode atau satu tahun. Bahkan bisa lebih dari itu. Adanya aset atau barang jaminan bisa berupa sertifikat, BPKB atau surat berharga lainnya. Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menyediakan hutang jangka panjang. Ciri-ciri hutang jangka pendek, dia jatuh temponya di bawah satu periode atau satu tahun. Pembayarannya langsung tidak memiliki bunga dan tidak membutuhkan jaminan. Bangun pagi, langsung ke sekolah. Di jalan, ketemu karamat. Pendidikan bukan hanya cari ijasa. Carilah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak aku. Tetap terus semangat.